Shalom saudara kuning kasih Tuhan Yesus Saat ini bukan hanya Indonesia Tetapi dunia sedang dikecam oleh satu ketakutan Oleh satu kata yaitu Corona Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan Tetapi roh yang tertib Roh yang memangkitkan semangat Roh yang perkasa Saudara memang berabad-abad silam Tuhan sudah katakan bahwa tanda kedatangan Tuhan Yesus Itu akan terjadi kelaparan Wabah penyakit dimana-mana Bangsa bangkit melawan bangsa Raja bangkit melawan raja Tetapi kita tidak perlu takut Harusnya virus itu yang takut terhadap kita Karena di dalam diri kita ada Yesus Dan saya terlalu yakin Tidak ada satu kutuk, tidak ada satu penyakit pun Yang sanggup menembus zona darah anak domba Alah, saudaraku Kadang kita berkata bahwa kita harus berhikmat Sampai ibadah kita hentikan Kegiatan hari-hari kita hentikan Saudara, saya terlalu beranggapan bahwa Hikmat manusia dengan penakut Itu saudara kembar Tetapi satu hal Tuhan memberikan hikmat Di atas segala hikmat Dalam Masmur 91 Bahwa penyakit apapun Tidak mempan terhadap kita Saudara Saudara, it's not what stand in front of you But it's about who stand beside us Jadi tidak masalah apapun yang ada di hadapanmu Tetapi yang terpenting Siapa yang berdiri bersama dengan kita Yaitu raja di atas segala raja Saudara, ingat kita masih berada di tahun pay Tahun kuasa perkataan mulut Ya, jangan agung-agungkan penyakit corona Tapi agungkan Tuhan Ya, hidup dan mati dikuasai lidah Barang siapa sering mengemakannya Akan memakan buahnya Salam tubuh Kristus Tuhan Yesus memerkati Shalom Bapak